Intro Haleluya, haleluya, oh so beautiful Indahnya hari ini Kita bersama-sama Memuji menyembah Tuhan Sebentar kita akan dengarkan juga Firman Tuhan yang berkuasa Untuk mengubahkan hidup kita Semakin serupa dengan dia Mengalami kepenuhan di dalam Kristus Yesus, yang mau katakan amin Uji Tuhan Hari ini kita Akan belajar dari seorang Toko firman Tuhan yang Heroik, yang Kepahlawanannya Luar biasa, orang ini berbeda Daripada Orang-orang Yang lain Seperti itu, selain orang Ini dipilih Tuhan Tetapi orang ini mengenal Tuhannya Sehingga orang-orang yang demikian Akan mengalami penggenapan janjinya Di dalam hidupnya Mau saudara Namanya Kaleb Kita akan belajar Dari Kaleb Belajar dari Kaleb Bilangan 13 dan 14 Setelah ibadah ini selesai Saya dorong untuk setiap jemaat Untuk membaca Kitab Bilangan 13 dan 14 Ini untuk kita bisa Mengulangi lagi Dan pasti disana Roh Kudus akan berbicara Spesifik dalam hidupan kita Ya Khusus bagi kita Bagaimana kita belajar dari Kaleb Tapi hari ini Ijinkan saya untuk sharing Ketika saya merenungkan Mempersiapkan Firman Tuhan ini Bagi kita semua Ya Kaleb itu namanya Ada artinya Ketika saya menyelidiki Saya mencari Arti nama Kaleb Namanya gagah Berani Bergerak dengan kecepatan Dan kekuatan yang besar Tentunya kekuatan dari Tuhan Ini tidak ada yang lain Dialah sumber kekuatan kita Gagah berani Saya berdoa Setiap umat Tuhan Setiap kita disini Memiliki kualitas yang seperti ini Sehingga Ketika kita punya beranian Punya kegigihan Punya semangat Punya jiwa Yang berani bayar harga Dan memiliki mata yang tajam Melihat Memandang fokus Pada kehendak Tuhan Tinggal tunggu waktu saja Kapasitas hidup kita Pasti akan diperbesar Amen Ya Dan pekerjaan Kaleb ini apa Pekerjaan Kaleb adalah tentara Saudara bisa baca di Yosua pasal 14 Etnam sampai 14 Nanti kita akan baca juga Firman Tuhan Ya Tentara Dan ketika saya Mengetahui Bahwa pekerjaan Kaleb ini Tentara Saya ingat Akan Perkataan Rasul Yesus Kristus Namanya Paulus Di dalam nasihatnya Kepada murid rohaninya Timotius Dalam 2 Timotius 2 Ayat 4 sampai 6 2 Timotius 2 Ayat 4 sampai 6 Dikatakan demikian Seorang prajurit Yang sedang berjuang Tidak memusingkan dirinya Dengan soal-soal Penghidupannya Supaya dengan demikian Ia berkenan Kepada komandannya Juga Ya Ayat 5 Seorang olahragawan Hanya dapat memperoleh Mahkota sebagai juara Apabila ia bertanding Menurut peraturan-peraturan Olahraga Satu lagi Seorang petani Yang bekerja keras Haruslah yang pertama Menikmati hasil usahanya Tiga karakter Tiga orang yang berbeda Dinotis oleh Rasul Paulus Ditulis pada suratnya Pada muridnya Timotius Pada kita semua Gembalaan Domba gembalaannya Tuhan Mari kita belajar Karena tiga karakter Tiga orang itu tadi Memiliki kesamaan Apa kesamaan mereka Dan tiga aplikasi Saya bawa kepada kita semua Sehingga kita akan Memilikinya Dalam hidup kita Menghidupinya Dan kita akan mengalami Sebuah kepercayaan Kapasitas yang diperbesar Daripada Tuhan Yang pertama Kesamaannya adalah Mereka memiliki semangat 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 itu kegigihan Tidak mudah menyerah Orang yang bersemangat Itu tidak mudah menyerah Semangat untuk berlatih Semangat untuk bertanding Bahkan Semangat untuk mengakhiri Sampai akhir Karena kalau tidak punya semangat Tentulah Akan berhenti di tengah jalan Hidup seseorang itu Dan tidak mencapai garis akhir Panggilan Tuhan yang mulia Atas setiap hidup kita Ya Yang kedua Berani bayar harga Kesamaannya Yang kedua Berani bayar harga Mungkin Kalau olahragawan Atau bahkan Tentara pun Demikian Ketika saya hijrah Dari Semarang Kemagelang Saya tinggal Di sebuah rumah Yang sangat dekat Dengan akmil Hanya sungai saja Yang memisahkan kami Tahu gak Pagi-pagi benar Jam tiga Jam tiga setengah empat Mereka sudah Baris berbaris Siap Gerak Dan sebagainya Padahal jam malam Jam sepuluh Jam sembilan Mereka pun Masih menjalankan Kedisiplinannya Wah luar biasa Mereka bangun pagi Lebih pagi Punya Disiplin yang tinggi Dan mengalahkan Egonya Orang-orang itu Mari kita belajar Karena diperlukan Yang seperti ini Untuk kita mengalami Kebesaran kapasitas Ditambahkan Dalam hidupan kita Yang ketiga Fokus Dimana dikatakan tadi Berkenan kepada Komandannya Dia tidak memusingkan Dengan perkara-pera Soal-soal Penghidupannya Tapi dia yang kejar Adalah Perkenanan Dari Komandannya Yaitu Kalau bagi kita Anak Tuhan Tujuan kita hidup Ada untuk menyenangkan Hati Tuhan Memuliakan namanya Kita bahas Satu persatu Tentang semangat Siapa yang bersemangat Sampai disini Katakan haleluya Haleluya Puji Tuhan Yes Buka dengan saya Sama-sama Amsal 18 Ayat 14 Amsal 18 Ayat 14 Bersemangat Wah Puji Tuhan Firman Tuhan Berkata demikian Kalau anda sudah mendapatkan Amsal 18 Ayat 14 Mari kita baca bersama-sama Di screen sudah saya sediakan Satu Dua Tiga Orang yang bersemangat Dapat menanggung Penderitaannya Tetapi Siapa yang Akan memulihkan Semangat yang patah Jadi orang yang bersemangat Dapat menanggung Penderitaannya Welcome to the world Hidup ini penuh perjuangan Hidup ini penuh tantangan Dan penderitaan juga Bahkan penderitaan itu Adalah sebuah panggilan kita Adalah mengikut Yesus Bukan Tapi Syukur kepada Tuhan Allah itu bersemangat Kita pun juga bersemangat Biar tidak menyerah Kita pun harus tidak mudah menyerah Punya kualitas karakter Seperti dia Yang kita sembah Orang yang bersemangat Memiliki kegigihan Kegigihan itu Untuk berani bayar harga Dan untuk tetap fokus Kepada tujuan ilahi Dari Allah Bagi setiap kita Ya Saya ulangi Kegigihan Punya kegigihan Orang yang bersemangat itu punya gigi Tidak mudah menyerah dia Ya Kegigihan itu Untuk berani bayar harga Dan tetap fokus Taukah lawan kegigihan itu apa Lawan kegigihan Adalah Kenyamanan Dan mudah menyerah Saya hardik di dalam nama Yesus Kenyamanan Dan Mudah menyerah Jauh-jauh dari kehidupan Anak-anak Tuhan Di tempat ini Dan kalau kita mau Memiliki Semangat Yaitu kegigihan Dalam hidup kita Ada dua jalannya Yang pertama Ada dua cara Untuk kita kembangkan Dan tumbuhkan Dalam hidup kita Sebuah kegigihan Atau semangat itu tadi Yang tak pernah Habis Tempatkan diri kita Pada kondisi yang sulit What? Yes Benar Tempatkan diri kita Pada kondisi yang sulit Karena membangun kegigihan Itu membutuhkan Kesukaran Kesulitan Tantangan Ya Dari kitab Bilangan pasal 13 By the way Kita belum buka ayat Ya tadi Pendahuluan tentang Kaleb Bilangan pasal 13 Ayat 1 sampai 3 Lalu lompat Ayat 28 sampai 29 Saya ulangi Bilangan 13 Ayat 1 sampai 3 Lalu Ayat 28 29 Kedua belas pengintai Tuhan berfirman Kepada Musa Suruhlah beberapa orang Mengintai tanah-kanaan Yang akan kuberikan Kepada orang Israel Dari setiap suku Nenek moyang mereka Haruslah kau Suruh seorang Semuanya pemimpin-pemimpin Di antara mereka Lalu Musa Menyuruh mereka Daripada Ngurun Aran Paran Sesuai dengan Ditah Tuhan Semua orang itu Ada kepala-kepala Di antara orang Israel Ayat 4 Dan seterusnya Ini nama-nama Setiap suku Mewakili 12 suku Israel Ayat 28 Berkata Hanya Bangsa yang diam Di negeri itu Kuat-kuat Dan kota-kotanya Berkubu Dan sangat besar Juga keturunan Enak Raksasa itu Telah kami lihat Di sana Ketika 12 pengintai itu Disuruh pengintai Membawa hasil Melaporkan Bagaimana tanahnya Bagaimana Ada tumbuhan Apa tidak Dan bagaimana Kondisinya Dan negeri itu Dan kita tahu Ceritanya Yang 10 Memberitakan Kabar buruk Kabar busuk Kepada Umat Israel Melemahkan Iman mereka Tapi Demikian Dengan dua Kaleb Dan Yosua Bin Nun Berbeda Rohnya Mereka Memberitakan Juga kebenaran Ya Sekalipun Ada tantangan Tantangannya Apa tuh Orang Bangsa Yang diam Negeri itu Kuat-kuat Kotanya Bahkan berkubu Tidak mudah Menaklukkannya Berkubu Sangat besar Apalagi Mereka bangsa Yang besar Juga keturunan Enak Ada tantangan Lagi tuh Raksasa Raksasa Ada Wah Jadi Tetap Nomor satu Kalau kita mau Melalui semangat Kegihan Tempatkan diri kita Pada kondisi yang sulit Disitulah Kita diuji Yang nomor dua Melakukan latihan fisik Setara rutin Ya Satu Timotis 4 Ayat 8 Disitu Ya Dikatakan Ada ayatnya Ditulis aja Ditatat saja Satu Timotis 4 Ayat 8 Ada korelasi Bapak ibu saudara Hubungan latihan fisik Dengan seseorang Ada hubungan Orang-orang yang Menyukai Sebuah Olahraga Tentu Mereka juga Punya Kualitas Yang tidak mudah Menyerah Bagaimana Tadi misalnya Pengen bisepnya besar Dia harus Mengangkat beban Sampai ototnya pecah Lebih besar lagi Bebannya harus Ditambah lagi Ya kan Atau mengenaklukkan Sebuah gunung Atau apapun Lari Dia harus berlari Dia harus berdisiplin Melatih Fisiknya Punya korelasi Hubungan yang Sangat dekat Sehingga mari kita Jaga juga hidup kita Seimbang Ya Jalan pagi Apapun lah Olahraga Seberapa waktu Sekali Jangan lupakan Yang satu itu Tubuh kita ini Bukan mesin Jadi harus Maintain Harus dirawat Dengan berorahraga Dengan makanan yang sehat Istilah cukup Niscaya Kita akan mengenapi Rencana Tuhan Dalam hidupan kita Dan tidak ada yang gagal Katakan amin Ya Saya mau baca Satu perikub Yang sangat penting Buat kita semua Untuk memahami Semua yang akan Kita terima hari ini Yosua 14 Ayat 6 sampai 14 Yosua Pasal yang ke-14 Ayat yang ke-6 Sampai 14 Memang sedikit Panjang Sebab itu saya minta Untuk kita semua Bisa membaca juga Bergiliran Saya 6 Bapak ibu saudara 7 Dan bergantian Sampai ayat yang ke-14 Sudah menemukan Bapak ibu saudara Katakan amin Ya Ayat yang ke-6 Saya akan bacakan lebih dulu Kaleb mendapat Hebron Bani Yudha datang Menghadap Yosua di Gilgal Pada waktu itu Berkatalah Kaleb bin Yefune Orang Kenas itu Kepadanya Engkau tahu firman Yang diucapkan Tuhan Kepada Musa Abdi Allah itu Tentang aku Dan tentang engkau Di Kades Barnea Ayat 7 Lebih baik Kemohon saudara Ya Ketika aku disuruh Musa Terus Hamba Tuhan itu Mengintai negeri itu Ini Ya Sedang saudara-saudaraku Yang bersama-sama Pergi ke sana Dengan aku Membuat tawar hati Bangsa itu Aku tetap mengikuti Tuhan Allah Aku dengan Sepenuh hati Ya Jadi sekarang Sesungguhnya Tuhan telah Memelihara hidupku Seperti yang Dijanjikannya Kini Sudah 45 tahun Lamanya Sejak diucapkan Tuhan firman itu Kepada Musa Dan selama itu Orang Israel Mengembara Di Padanggurun Jadi sekarang Telah berumur 85 tahun Aku Hari ini Oleh sebab itu Berikanlah Kepadaku Pegunungan Yang Dijanjikan Tuhan Pada waktu itu Sebab Engkau sendiri Mendengar Pada waktu itu Bahwa di sana Ada orang enak Dengan kota-kota Yang besar Dan berkubu Mungkin Tuhan Menyertai Aku Sehingga Aku menghalau Mereka Seperti yang Difirmankan Tuhan Perhatikan Ayat 14 Itulah sebabnya Hebron Menjadi milik Pusaka Kaleb Bin Yefune Orang Genas Itu Sampai sekarang ini Karena ia tetap Mengikuti Tuhan Allah Israel Dengan Sepenuh Hati Dengarkan Perkataan ini Orang yang Bersemangat Yang memiliki Kegihan Pada akhirnya Akan mendapat Bagiannya Yang telah Ditentukan Baginya Menjadi Miliknya Dari Pembacaan Firman Tuhan Ayat 6 Sampai 14 Saya mendapati Kesimpulan ini Orang yang memiliki Semangat Kegihan Dalam hidupnya Kepadanya Pada akhirnya Akan diberikan Bagian yang Ditentukan Kepadanya Menjadi Miliknya Bahkan Bukan hanya Kepadanya Bagi Keterunannya Untuk tinggal Mendudukinya Memilikinya Wow Haleluya Kita Pernah mendengar Kata-kata ini No pain No gain Right Kalau belum Hari ini Barusan Anda mendengarnya No pain No gain Artinya apa Tidak ada Pengorbanan Tanpa hasil Tidak ada hasil Artinya juga Dengan kata lain Tidak ada Kemuliaan Tanpa Pengorbanan Bapak ibu saudara Apa yang kau hadapi Sekarang ini Tantangan Demi tantangan Hidup Jangan kecil hati Tetap Kuatkan Teguhkan Hatimu Tuhan sudah berjanji Dia akan memberikannya Kepadamu Berjalan maju Bersama dengan dia Dia menyertai Kemenangan Itu bagian Sudah Tuhan Sediakan kepada kita Ada janji firman Tuhan Ya Di Yesaya 40 E 29 Sudah catat aja Dia memberi kekuatan Kepada yang lelah Dan menambah semangat Kepada yang tiada Berdaya Tuhan itu Segala-galanya Tuhan itu sudah Menjadi kebutuhan kita Seumur hidupan kita Jadi Perhatikan ini dengan baik-baik Hindari perkataan Ya sudah lah Hindari perkataan Ya sudah lah Jangan mudah menyerah Saudara Teruslah bersemangat Menjalani kehidupan Di dalam pertandingan iman Yang ditentukan Bagimu Dan bagiku Hindari Perkataan Ya sudah lah Saya sempat mengatakannya Beberapa kali Di waktu-waktu lalu Tapi ketika saya Keluar kata-kata itu Selalu Saya gak tahu ya Saya merasa aja Selalu di hati nurani Kecil Di hati kecil saya Ada yang gak terima Jangan Gak baik kata-kata itu Itu melemahkan iman Ya sudah lah Kok begini begitu Ya sudah lah Apalah Apa saja Kita bisa tambahkan Di belakangnya Ya No Jangan mudah menyerah Jangan sedikit-sedikit Ya sudah lah Jangan sedikit-sedikit itu Jangan mudah menyerah Hai umat Tuhan Kita ini punya pengharapan Kita ini punya Tuhan Yang sanggup melakukan Segala perkara Dalam hidup kita Melalui kita Di dalam kita Tuhan aja bersemangat Memimpin kita Di dalam setiap peperangan itu Karena dia pahlawan Bagi kita Catat satu ayat firman Tuhan lagi Yesaya 42 ayat 13 Mengatakan Yesaya 42 ayat 13 Tuhan keluar berperang Seperti pahlawan Seperti orang perang Ia membangkitkan semangatnya Untuk bertempur Ia bertempik sorak Ia Ia memekik Terhadap musuh-musuhnya Ia membuktikan Kepahlawanannya Tuhan akan berperang Ganti kita Kita hanya bagian kita Menjarah saja Jangan lemah sebelum waktunya Jangan kalah sebelum bertanding Hadapi semua tantangan itu Dengan kepala tegak Dengan iman kepada Tuhan God is God be with you Ya Perhatikan Kata-kata ini juga Merema di hati Jalani jalannya Nikmati prosesnya Dan syukuri Hasilnya Kata-kata ini Menghibur sekali Ya Masih poin pertama Saya lanjutkan ke poin kedua Apa yang kita bisa belajari Dari belajar Kaleb Seorang yang Mengikut Tuhan Dengan sepenuh hatinya Sehingga dia Akhirnya beroleh Pengenapan janji Tuhan Yang telah dijanjikan Kepadanya Menjadi milik Bagian Pusaka Wow Yang kedua Berani bayar harga Berani bayar harga Bapak ibu saudara Jika kepada kita Belum diberikan Atau tidak diberikan Kesempatan Untuk melakukan Apa yang kita sukai Mari kita dengan rendah hati Belajar Untuk mencintainya Dari situ Tuhan akan melihat Kesungguhan hati Kesetiaan Ketaatan kita Dan iman juga Tuhan akan menambah Nambahkan Dalam hidupmu Saya ulangi Jika kepada kita Belum diberi kesempatan Atau bahkan Tidak menerimanya Apa yang untuk mengerjakan Apa yang kita sukai Belajar dulu Untuk mencintai Karena saya yakin nih Ketika kita mencintai sesuatu Maka kita akan rela berkorban Melakukan Segala sesuatu Bahkan untuk sesuatu itu Yang kita cintai Amin gak ya Saya ingat ketika Saya lagi pendekatan Dengan istri Wah Itu seperti Kasmaran ya Cinta itu buta Kok bisa saya melakukan Hal-hal yang Tanda kutip gila Pada waktu itu Even hari ini Mungkin saya gak tau Bisa melakukannya lagi Apa tidak Tapi itu pengorbanan Yang cukup besar Wow Lautku seberangi Gunung kudaki Poin kelapa Kupan jati Kayak gitu loh Jadi gila ya Orang yang cinta Kasmaran kayak gitu Mari kita cintai Apa yang Tuhan percayakan Di tangan kita Untuk kita kerjakan Bersama-sama Dari situ Kita akan melihat Kemuliaan Tuhan Dinyatakan Katakan amin Hargai Hidup kita Karena Tuhan Telah menghargainya Melalui pengorbanannya Di atas kayu salib Bapak ibu saudara Jangan pernah lupa Dan lalai Bahwa hidup kita ini Sudah ditebus Dengan darah yang mahal Darah anak domba Yang tak bercacat celah itu Dan sudah lunas dibayar Jangan Jangan anggap murah Pengorbanan Tuhan Yesus So hargai hidupmu Hargai hidup kita ini Mahal Dan berarti Karena pengorbanan Yesus Ada sebuah kata yang Rokudus taruh di hati saya Saya ingin mengatakannya Kepada saudara sekalian Berkenaan dengan nilai Berani bayar harga ini Kata-kata itu Berkata demikian Jangan enggan Usahakanlah Jika perlu Perjuangkanlah Berapapun harganya Kita bayar Saya ulangi Jangan enggan Usahakanlah Jika perlu Perjuangkanlah Berapapun harganya Kita bayar Kita tahu Kita sadari Hidup ini adalah perjuangan Betul tidak? Hidup ini adalah perjuangan Sejak bayi lahir Welcome to the world Dia ada Hidup Itu pun dia sudah Mengalami Perjuangan yang sangat Bagaimana tidak Satu sel sperma itu Harus Berjuang Menembus sel telur Sampai terjadi Pembuahan Jadi embryo Sampai dilahirkan Jadi anak manusia Dari Ribuan Bahkan jutaan Perjuangan itu Dan dialah pemenangnya Jadi engkau dan saya Tuhan Sudah berikan Spirit Sebuah roh Tidak mudah menyerah Berjuang Jangan hanya puas Sebagai lover Ya Tuhan itu pengasih Penyayang Kita harus Juga mengasihi Apa yang Tuhan kasihi Tapi tambahkan Dalam hidup kita Fighter Be the fighter Jadilah pejuang Jangan mudah menyerah Jadilah Miliki spirit Fighter Ya Tidak mudah menyerah Sampai jadi juara Olahraga tadi Mendapat mahkota Dia berjuang Dia bekerja keras Dia disiplin Hidupnya It's all about value Emas itu mahal Karena nilainya Bapak ibu saudara sekalian Mungkin di tubuh kita Melekat Emas itu Dalam bentuk apapun Kita Kita bayar mahal kan Perhiasan itu Emas itu Bayar mahal Kenapa mahal nilainya Karena nilainya Karena kemurniannya Karena prosesnya Bagaimana dipanaskan Semuanya luntur Sampai Murni Mencerminkan Penciptanya Kita harus mencerminkan Gambar Yesus Dalam hidup kita Ya Miliki kualitas hidup Beranilah bayar harga Demikian kita akan Meningkatkan hidup kita Nilai kita Di hadapan Tuhan dan manusia Saya ulangi Dengarkan baik-baik Miliki kualitas hidup Yang berani bayar harga Dengan demikian Engkau dan aku Cara otomatis Akan meningkatkan nilai hidup kita Di hadapan Tuhan Dan manusia Jika kita Tidak menjadi lemah Tidak menjadi malas Dan beralasan Maka kepada kita Akan meningkat Nilai kita di hadapan Allah dan manusia Kita akan dihargai Dicintai Disukai Ya Jika hidup kita bernilai Maka pekerjaan Akan menanti kita Kita tidak mencari pekerjaan Karena kita telah Menjadi pekerjaan itu Menjadi pioner Bahkan Lebih Dari sekedar follower saja Apa yang kita kerjakan Tuhan akan membuatnya berhasil Ya Amin Yes Katakan amin Haleluya Saya lanjutkan Poin yang ketiga Daripada kita belajar Dari seorang Kaleb Kaleb itu perjuangannya Sebelum poin ketiga Kaleb perjuang loh Di tengah sepuluh orang itu Suara terbesar loh Mayoritas loh Hanya dia dan Yosua saja Beda Laporannya Oh pasti diintimidasi Sudah diintimidasi Bahkan oleh Sebagian besar bangsa itu Tapi tidak demikian Dia tetap jujur Apa adanya Dia punya iman Kepada Tuhan Dia berani bayar harganya Bahkan umurnya tadi Kita barusan baca Yosua 14 Sudah 85 tahun loh Tapi dalam hal spiritnya Semangatnya Tidak berkurang Sekarang pun tidak berkurang Aku tetap juga Efektif, produktif, dan cajam Dalam berperang Kekuatanku juga sama Tidak berkurang Pada waktu umur 40 Wow Itu spiritnya Walaupun mungkin secara Tubuhnya Pasti lemah lah ya 85 Tapi spiritnya lihat Tidak berkurang loh Dan dari situlah Tuhan berikan Bagiannya Tentukan baginya Menjadi milik Kepunyaannya Amazing Renungkan hal ini Saudara Jangan mudah menyerah Yang ketiga Fokus Yang ketiga fokus Fokus pada apa Fokus kepada Kehendak dan rencana Tuhan Fokus hidup kita ini Segala sesuatu Segala hal semuanya Kejar ini Untuk menyenangkan hati Tuhan Untuk memuliakan namanya Jika keluar dari Dua hal ini Tuhan tidak berkenan Tidak memuliakan Nama Tuhan Jangan lakukan Berhenti Berdoa Tanya Tuhan lagi Fokus Kepada yang itu Dan hidupmu akan Dibawa Tuhan Pada promosi Peninggian Kapasitas yang Besar pun Akan ditambahkan Dalam hidup kita Saya menulis Banyak orang Kristen Fokusnya Pada keinginan Keinginannya sendiri Betapa sulitnya Mengeluarkan Spirit Mesir Dari hidup orang Israel Bangsa Israel Lebih sulit Daripada mengeluarkan Israel Dari Mesir Saya ulangi Jangan bingung ya Masih pagi ini Betapa sulitnya Mengeluarkan spirit Mesir Daripada orang Israel Lebih sulit Daripada Keluarnya Israel Dari bangsa Mesir Karena mereka keluar Sebagai bangsa Diperbudakan Perhatikan ini Kalau kita gak memiliki fokus Maka kita akan berputar-putar Di padang gurun Habis kita disana Mati disana Tapi kalau kita fokus Pada gendak dan rencana Tuhan Tuhan itu membawa Keluar Israel Dari Mesir Masuk kepada Tanah kanaan Tanah perjanjian Yang berlimpah susu madu Memang ada tantangan Tetapi bukan Yang ke Allah menyertai Dia berjanji Jangan gagal fokus Hanya pada Hal yang kecil Dalam arti Hanya karena satu saja Tidak boleh Bukan berarti yang lain Gak berarti Ingat gak kisah Adam dan Hawa Tuhan berfirman Semua pohon ini Boleh kamu makan Nikmati buahnya Tapi yang satu itu Yang di tengah itu Pohon pengetahuan yang baik dan jahat Jangan kamu makan Detik kamu makan Kamu makan mati Betul kan Jadi jangan fokus yang satu Coba lihat Semua yang banyak itu Tak ternilai Tak terhitung itu Banyak Itu boleh kita nikmati Jangan fokus yang satu itu dong Tuhan itu sedia Saya itu bersyukur Siapa yang menciptakan Anda tahu Kasih tahu saya nanti ya Saya itu senang Donat Siapa yang menciptakan pertama kali donat itu Donat itu ada lubang di tengahnya Adonannya di luarnya Seperti itu kan Jangan lihat pada lubang di tengahnya Kosong Ketika lihat fokus pada yang lubangnya Kita gak dapat apa-apa Rugi kita Tapi fokuslah pada adonannya Donatnya Bahkan dihias disitu Indah sekali Warna-warni coklat Merah Strawberry Dan jadi lapar kita semua Enak Manis Ya kan Nikmat sekali Perhatikan Bagaimana kita melihat Jangan lihat ketika kita lihat ke atas Jangan lihat pada Langit gelapnya Lihat Kepada bintang-bintang Yang bersinar Membuat indah malam Kita Hari itu Yang menyinari Sehingga kita bisa melihat juga Segeliling ciptaan Tuhan itu Ya Fokus pada hal yang baik Yang datang dari Tuhan Fokuslah kepada kebaikan Tuhan Karena Tuhan mencari iman diantara kita Sebuah hati yang percaya Yang memegang janji Tuhan Yang telus berharap Akan kesetiaannya So jangan fokus pada masalah Dan tantangan hidupmu Semua itu Tuhan sudah sediakan jalan keluar Hanya carilah kehendaknya Ya Dalam hidup kita Bapak ibu saudara berlaku yang satu ini Ya Berlaku yang satu ini Kesusahan sehari Cukup untuk sehari Setuju dengan saya? Katakan amin Ya Kalau saudara setuju dengan saya Kesusahan sehari cukup untuk sehari Fokus Bahwa Tuhan itu belum selesai Dan Tuhan punya jalan keluar Sehari cukup Sehari akan selesai Masalahmu Tantanganmu itu Bersama dengan Tuhan Ya Dan perhatikan dengar ini Baik-baik jemaat Berilah diri kita Untuk digembalakan Dan dimuridkan Dan hidup kita akan bertumbuh Dalam pengetahuan Akan Tuhan Pengenalan akan Tuhan Sehingga kapasitas hidupmu Juga akan diperbesar Ketika kita ini Memberi diri untuk digembalakan Dimuridkan Di gereja lokal Di CG Ya Kita akan bertumbuh Dalam pengenalan akan Tuhan Disitulah kapasitas hidup kita Akan di enlarge Diperbesar lebih lagi Terima anugerahnya Tidak lagi fokus Dengan kepentingan Atau keinginan pribadi Karena Tuhan Mau hidup kita berguna Untuk orang lain Dan menggunakan Kelebihan kita Untuk membangun hidup orang lain Ini kuncinya This is the key Bagaimana kita mengalami Kebesaran Kuasa Tuhan Kapasitas hidup yang Perbesar diluaskan Fokusnya Bukan pada kepentingan diri sendiri Keinginan pribadi Tetapi Fokus Bagaimana Tuhan mau Hidup kita berguna Bagi orang lain Di sekitar kita Di sekeliling kita Dan gunakanlah Kelebihanmu itu Talentamu itu Kekuatanmu itu Untuk membangun orang lain Disitu Ku akan menyadari Ku akan mengenali Siapa engkau Yang sebenarnya Siapa kita Yang sejati Tetapi Kalau kita fokusnya pada diri sendiri Kita gak tahu Bahwa ada Roh yang luar biasa Di dalam hidup kita Di dalam hidup kita Akan mati Ingat Ingat Jalani jalannya Nikmati prosesnya Dan syukuri Hasilnya Bersemangatlah Anak orang yang bersemangat Punya kegian Dan kegian itu Membuat kita Bisa Mengakhiri Pertandingan iman Dengan baik Berani bayar harga Dan fokuslah Pada ganda rencana Tuhan Tiba-tiba Gak sesaat saja Tuhan menambahkan hidupmu Dengan karunia-karunia Tuhan menambahkan hidupmu Dengan satu talenta lagi Dan sebuah kapasitas yang lebih besar lagi Yang mau katakan amin Terima kasih telah menonton